Gue titipin sama perempuan-perempuan 45 menit gue tinggal ya, biar lo tau gue dari kecil tuh hidupnya kayak apa Gue pergi 45 menit, terus di situ gue balik lagi terus dia udah teleponin, gak mau kesini lagi Kita tuh juga babak delur, jadi malu sih Iya lo di umur segitu masih drama lo, drama hamil kabur dari rumah, gue nyarinya repot Hai temen-temen ketemu lagi di Basa Basi, di episode kali ini spesial banget karena di episode ini kita kedatangan pasangan Yang akan nyenengin gue secara hati dan nyenengin usi secara fisik alias mata Kenapa kok? Karena kamu gak fans banget sama dia, aku buka aja langsung ada abimana dan juga inam Halo, halo Terima kasih, sudah dibuka Sebelum kalian datang, istri saya udah, aku dulu ngefans banget, dia gondrong, aku tuh suka cowok gondrong Kalian gini-gini, jadi gari-gari itu juga Yaitu Arisia Saleh, Lu, Tengku Firmansyah, iya kan Dia mah dibacain deh Iya, karena namanya ngefans gak apa-apa Tentang, dikari dulu gondrong ya Nah, aku kan dia gari-gari itu juga Betul, betul Yaudah gue suruh gondrongin lagi aja Bukannya mau, kerjaannya gak boleh sekarang Mohon suaruh rapi Selamat datang di konten kita Makasih udah dundang juga Betul Ini pertama kalinya jangan-jangan, langsung ber-empat begini Karena Inong tuh gak pernah mau ngobrol Iya Karena udah asik jadi manajer Maksudnya nonggol gitu? Iya pertama kalinya Selalu ada beberapa acara, aku masuknya belakangan Ada satu acara, tapi udah di info, dia gak tau Terus dia cuma ngomong gini pas aku masuk Lantusan dandan gitu Terus abis itu gak mau lagi Takut ketahuan Tadi kamu nanya, baju gimana? Soalnya gue tembaknya pas di jalan bro Ya udah nanya Pas di jalan Mbak Inong bersedia gak Kalau ngobrol juga gitu Ternyata Alhamdulillah bersedia ya Jadi mereka ini sudah menikah 20 tahun guys Dan luar biasanya adalah Gak pernah muncul gosip yang gimana-gimana Gak ada yang mau gosipin kita sih Lebih tepatnya kayak gini Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Tapi yang menarik adalah Landasan mereka menikah di usia sangat muda Landasannya lebih ke pembuktian atau dendam Langsung loh, itu the point langsung tanyanya Karena gue udah riset terlalu dalam tentang kalian Gimana tuh, gimana tuh kayak misalnya Kamu yang jawab Mungkin Apa ya Ya ada dendam Ada kesepian juga Gak punya siapa-siapa gitu Ada dendam juga Tapi dendamnya maksudnya coba dirubah Bukan balas dendam Menunjukin sama Keluarga Keluarga Bahwa Gini loh harus Membentuk Membentuk sama keluarga Ya pun ternyata gak semudah itu ya Ternyata Apalagi di umur 18 tahun tuh Waduh 19 pak Jangan ke-18 dong nanti saya kesan Kamu memang lebih tua Saya menikah yang gue umut Berarti ada unsur pembohongan juga gak Aku membohongin waktu itu Enggak, aku 19 Mudah-mudahin Ya masih bingung ya Waktu itu ya Sebetulnya Merasanya tahu Berasanya tahu Tapi terasa banyak hal yang Belum tahu sih Setelah itu gak lama punya anak juga Makin banyak hal yang Belum tahu juga Jadi memang kalau bisa dibilang tuh awalnya Dia ngajak nikah itu Karena pengen Aduh sederhana Aku pengen makan bareng keluarga di meja makan Ngomong sama Ramso pun gitu Dan tinggal keluarga Pengen rasain makan bareng di meja makan Terus begitu Walaupun setelah sampai 15 tahun Eh 13 tahun nikah Kita gak punya meja makan Jadi lah Jadi dulu rumah kontrakan kita kecil banget Jadi makannya ngampar terus Makan selalu ngampar gitu Tapi dia bilang pertama kali Niatnya adalah Gue tuh gak pernah punya keluarga Gue tuh pengen ngerasain gimana Karena dia kan dari kecil Gak lempar sana Lempar sini Jadi kayak Selalu Ngerasa Pieces By pieces doang gitu Dan lucunya setiap keluarga yang aku dititipin Gak pernah punya makan di meja makan Oh iya? Iya Makan yang ngampar juga Jadinya Jadinya itu problem utamanya Makan di meja makan Jadi cuma pengen nikah karena Cuma pengen makan di meja makan Jadi setelah terus akhirnya Itu dia Ngajak nikah di umur 19 tahun tuh Rasanya kayak orang tua aku Yakin loh gitu Cuman gini doang pertanyaannya Tapi orang tua ini ada Ya ibu ada Bapak saya gak tau kemana Tapi gak lahir dari Batu kan Bokap dia Jawa Timur juga Malang juga Oh malang juga Makanya kalau ngomong tau kan Kalau ngomong mah langsung aja Langsung aja Tapi ada kan Gak lahir dari batu kan Kayak kerasakti kan Nah itu Oh iya sama bokap Ada sih ibu Tapi nanti bisa lah kita ngobrol Terus akhirnya Cuma nanya satu Tapi anak-anak saya ini kan kerja dari dulu Dia bilang Tapi tetep boleh kerja setelah kalian nikah Boleh lah om siapa Apa namanya Saya juga seneng lah dibantu Suruh dia kerja aja Begitu Jadi Niatnya tuh awalnya Dia ngomong sama aku Karena pengen Balas dendam Itu belum 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 Sempat kepikiran nyari bapaknya Tapi kayak on and off gitu Gak ketemu Karena Susah lah Terus tapi ke ibunya Paling gak dia pengen nunjukkan bahwa Gini loh gitu Kalau punya keluarga Lu harusnya begini Anak 19 tahun Walaupun sekarang kita paham bahwa Setiap orang punya alasannya Kenapa pada saat itu Mungkin ibunya gak bisa Ngegedein dia sendiri Dan lain-lain Tapi kenapa Berani banget sih Maksudnya 19 tahun Eh dari sisi mbak Inongnya Kenapa berani Kalau laki mungkin cenderung Karena nekat ya Dia memawan aja Karena jaman Aku buka nih Jangan Jangan Itu mau luka Tapi dulu ngapain sama dia Sebenernya Oh gitu Saya tau rasanya Ngapain sama dia Terus saya Nelfon-nelfon Oh gitu Mas apa SMS Aduh SMS Kenapa aku masih Kenapa aku masih Merasa malu ya Kalau diceritain Kalau diceritain ke anaknya Dia Bu gak usah Berarti stop-stop Ada perasaan malu gitu Saking tanya Adikku sampe Adikku sampe Masih nih Waktu itu kan disembarangan Ini Robert Kino Robert Kino Cake gue denger ya Dia dulu gondrong Oh gondrong Nah dimana lukus Iya 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 Merah Jadi ketika Gaiung Gaiung Bersambul Langsung Dikapan lagi Tapi tetap Mikirnya Harus ya kawin Karena gitu Kan Ini sebetulnya Kita tuh berdua tuh lahir Kita tuh punya Punya trust issue Sama lembaga perkawinan Sebetulnya Sebetulnya punya trust issue Sama lembaga perkawinan Bukan lembaganya Maaf saya ralat Maksudnya Sama pernikahan Sama pernikahan Karena Ya gue lahir di keluarga yang Gak pecah gitu Gak utuh lah Ya terus jadi gitu Jadi memang Untuk mengatasi itu Sebetulnya Awalnya sulit Tapi gue Gue Selalu ngomong-ngomong Dia ini gak boleh kagal Dia mati ini sih Ya gimana Maksudnya mau pacaran terus gitu Maksudnya kita bisa lah Pasti babak belur tau Jatuh bangun Trial error Pasti Tapi ayolah gitu Maksudnya kita kan Harus berusaha gitu Ya gitu loh Kalau ditanya Yakin apa enggak Sebetulnya 5 tahun awal juga Kayaknya Aku gak pernah Bener-bener Wah dia nih Enggak Jujur ya Kamu juga pasti Mengerasain itu 5 tahun awal tuh Aku langsung merasa itu Wah Nah itu loh Bedanya Dulu gue ngajakin dia juga Waktu 2 tahun pertama Langsung ngajakin nikah gitu Tapi cewek tuh kan Cenderung lebih realistis kan Lebih-lebih Nanti kalau gini Berhitungnya Nanti kalau gini Emang bisa Harusnya ini dulu dong Baru ini Kayak gitu Kalau cowok kan lebih Hidup dalam pikirannya Bisa lah gue Kayak gini mah Gampang lah Jalanin bareng-bareng gitu Sampai akhirnya Yakin tuh apa yang mendorong Waktu itu Masa terus Sampai datang ke rumah Akhirnya Enggak sih Aku ngerasa kayak Ya mungkin memang dia kali Karena Walaupun belum Kadang-kadang kan gini ya Walaupun kita belum Kepikiran tentang Sesuatu yang lebih Nyata Misalnya sebuah pernikahan Tapi ketika ketemu Sama seseorang Dia bisa ngebayangin gitu Gue pasti Kalau sama dia Nah Mungkin susah Mungkin berantem Tadi aku bilang ya Mungkin berantem Mungkin ini Orangnya kerasa banget lagi Backgroundnya gila Scorpio Sama juga Scorpio Aku tau Scorpio Terus Seperti apa Dia kebayangkan Nanti bakalan berantem Siapa Dia gak tau konsep Yang namanya Keluarga Sama sekali Karena background dulunya Aku misalnya mungkin orang tua Dulu ada masalah Dan selalu macam Tapi bener-bener Dibesarkan Oleh Ayah Ibu Bener Lengkap Konsepnya ada disini Walaupun mess up Tapi ada gitu Kalau dia kan Aku gak yakin pada saat itu Cuman kayaknya Langsung kok Semben juga Langsung iya gitu Gue gak punya Apaan kalau dia dateng ke Semaranya naik kereta Kadang-kadang Senajep sih Jadi kan dulu Long distance Enggak Udah di Jakarta Jangan Dia Gak mau kucuk-kucuk Dateng ke semaranya Niat baiknya harus ditunjukkan Harus dateng ke semaranya Tunjukkan sama keluarganya Ya gak mungkin lah Orang tua mau ngasih anaknya Kalo dia Kesiapa ya Orangnya kayak gimana ya Mereka butuh ngobrol Ya itu lah Sebenernya biasa Dikeroyok sama bapak dia Sama om-om dia Hakiman Terjadi Terus Nikah di usia muda Berarti Berantemnya Karena ego dan emosi Yang belum stabil Banyak hal Banyak yang absurd juga Kadang-kadang gak masuk akal Kadang-kadang kayak Kalo setelah dipikir Kenapa berantem ya Gak masuk akal juga Kita gak usah ngomongin Usia ideal menikah Let's say umur 25 Udah 27 Pasti ada yang absurd Yang bikin berantem Aku lagi ini Umur 19 Aku 20 Terus Bener-bener kita kan di Jakarta Gakuin siapa-siapa Maksudnya ada Ibunya waktu itu Mami masih Masih sehat Tapi kita tuh bener-bener Karena dia tuh Sebetulnya sebelum nikah tuh Sama sekali Ketemu ibunya tuh Bisa dibilang Jarang banget Tapi akhirnya pas nikah Aku ngomong Kayaknya Ini harus mulai Dibenerin deh Hubungan kakak Karena Kayakku gak mau Anak-anak juga taunya Kakek nenek Jadi pihak ku aja Jadi bagaimanapun Hubungan kalian Dulu Ini kan udah Udah harus move on nih Ada cucunya Ayo diperbaiki Ada teman padahal di Jakarta juga Tapi bisa Paling kalo Imlek Atau Setahun sekali Setahun dua kali Itu juga jarang Terus Ya karena Culture hidupnya juga udah beda By the way Ibu gue Kulturnya udah beda banget Gue Gue gak tumbuh besar Di kultur itu Jadi Tabrakan dulu tuh Cara Makanya gue Stop membicarakan Permasalahan cara pandang Soal hidup Sama ibu gue Karena pasti tabrakan Kurang berbeda Nah terus akhirnya setelah nikah Udah deh Berusaha ketemu Terus Karena kita juga Yaudah lah Di Jakarta cuma adanya Tidunya Habi doang Kayaknya mulai harus Memperbaiki hubungan Supaya Kalau misalnya Kayaknya kan Kalau kita mau ada kerjaan Atau apa Ada yang dikit-dipit Ternyata gak Gak bisa juga Gak nemu Masih berantem-berantem Dia Yang lucu adalah Dia gak pernah percaya Kalau gue tinggal di Salah satu daerah Yang dulu mungkin ya Gak tau sekarang Tingkat kriminalitasnya tinggi Terus di daerah kota Di daerah gue tuh Masa sih segitunya Oke lah Kalau lo gak percaya Gue ajak ke sana Terus gitu Gue tinggal ya Udah aku titipin 45 menit Gue titipin 45 menit Gue tinggal ya Biar lo tau Gue dari kecil tuh Hidupnya kayak apa Kenapa gue cabut Dari lingkungan ini Kenapa gue gak mau hidup Dari lingkungan ini Gue pergi 45 menit Terus gitu gue balik lagi Terus dia udah teleponin Gak mau Sini lagi Ya emang gini kan Berarti kan gue gak bohong kan Gue gak ada-gada Dia juga gak connect Sama lingkungannya Orang-orang berbicara Juga hal-hal yang berbeda Ya bukan berarti Maksudnya semua orang disitu Berpikiran kriminal ya Tapi cara berpikirnya udah Beda banget Sebenernya gue bilang Sama istri gue Gue gak mau nih nanti Kalau anak-anak gue tinggal Di daerah yang begini Gue mau anak-anak gue bisa Lebih Ya open gitu Kebuka Ketemu orang-orang baru Terus gitu-gitu gak negatif Gak selalu negatif Sebenernya kita memutuskan Untuk tidak Disana ya Yang susah adalah Membawa keluar Ibu Ibu saya Untuk dari lingkungan itu Karena kadang-kadang Kalau lu udah terlalu lama Tinggal disini Nyaman kan Menurut lu Ini ada masalah disini Tapi menurut dia enggak Karena udah jadi hal yang biasa Ya begitu pula juga Sebaliknya Seperti yang kita tadi Rasain Kayak misalnya aku harus Ditaruh di lingkungannya dia 45 menit Ngerasain itu Ibunya pun tuh Padahal kita ngerasanya Di daerah seperti Gitu kan Aman Maksudnya mau nyari apa Gampang Dia juga tidak nyaman Karena udah Dua tempat yang berbeda Jadi bisa dimengerti Alasannya kenapa Dia gak bisa Sama kita Hubungannya Disisa diperbaiki Terus dengan masa lalu Atau masa kecil yang begitu Yang tidak pernah merasakan Keutuhan keluarga And then akhirnya Komitmen untuk membuat Sebuah keluarga Atau rumah tangga Lu Terus berusaha Untuk jadi suami Jadi ayah Awalnya iya Tapi ternyata itu Menyiksa Mereka juga Awalnya iya Gak boleh ada yang salah Harus begini Oh jadi orang yang Perfeksionis banget Ya mencoba untuk Karena menurut gue Menurut gue Sebenarnya sesuatu Yang lu paksakan Untuk membuktikan Ke siapapun Entah ke diri lu sendiri Entah ke keluarga Pasangan Itu jatuhnya Jadi lebih Bisa jadi menyiksa Buat Ya Atau lingkungan Atau orang yang ada Karena gini Makanya sering nanya Dia kan orangnya ambisir Jadi kita ngomongin di Yang tadi pertanyaan Dari ke dia ya Pekerjaan ya Kadang-kadang Kalau udah Dia mulai kayak Ngotot gitu Gue suka nanya Lu tuh Nelakuin ini buat apa Ngebuktiin ke siapa Karena kalau Jawabannya adalah Ngebuktiin ke Si Avin, D, C Atau ngebuktiin ke Diri gue sendiri Kalau gue gini Nah akan kelar loh Beneran Karena kita Kok kayak ngaca nih Si Aku lumuh koneksi Aku lumuh koneksi Gak akan ada Di satu titik Pasti nanti Ketika dia udah bilang Kayaknya udah nih Aktif nih Enggak Itu akan bergerak terus Karena Cara berpikir Ya evolve Lingkungan sekitar Bergerak terus Tuh ben Ngomong panjang banget Aku selalu Jadi Bener Itu kurang Dengan pernikahan gitu Jadi Kalau misalnya Awal-awal Dia Karena mungkin Kemakan omongan sendiri Dia pengen balas dendam Ke orang tuanya Bahwa Harusnya begini nih Bikin keluarga Padahal pada saat itu juga Kalau dibilang Kita tuh juga Babak delur Jadi Iya lu di umur segitu Masih drama Kamu Kamu Hamil Kabur dari rumah Gue nyarinya repot Karena Cuman ke parkiran Iya Enggak Kabur ke rumah Temen kita Kamu kan tau Temenku itu Itu aja Jadi sebetulnya Kalau kamu Tidak tau Dan cewek kan Kita dijemput Iya Kata mbak Kata mbak Kata mbak yang dulu Itu capek Ibu masukin barang ke koper Udah Gak nyampe sehari Bu balik Bawa kakak lagi Bisa gitu lagi Ada gak koper khusus Buat kabur dari rumah Jadi itu aja Udah dibawa Tapi tuh tadi Menjadikan lu Sosok yang seperti apa Pada akhirnya Masalah lu Yang ngebentuk lu Saat itu ya Gitu Di umur itu sih Sebetulnya belum jelas Gak jelas gue juga Gue lost Beneran lost Cuma yang Yang bikin gue Bisa jalan terus Ya udah pasti Mungkin Ya itu tadi Masih ada bagian baik Di dalam diri gue Yang gue juga gak mau Nyakitin dia Gak mau nyakitin anak gue Terus gue cari cara Gimana caranya nih Gue perbaikin ini semua Kan ke depannya Belajarlah Film justru ngebantu gue belajar Tanpa sadar Karakter-karakter dalam film Yang banyak membantu gue Mengembangkan diri gue Kayak Haji Backpacker Ada ke Mekah Gue ke Mekah Gue belajar lagi soal agama Gue mulai mengerti Terus gue Banyak ya Beberapa Banyak film tuh Membantu gue Untuk mengerti Karena kan gue pelajarin karakter Karakter orang Oh peran yang lu mainkan Bukan lu yang Bukan nonton film Peran yang gue mainkan Itu ngebantu gue ngasih Karena hal positifnya gue ambil Yang negatifnya gue buang Oke Bahkan anak gue sering ledek Kalau Kalau setiap gue lagi lupa sholat gitu Anak gue ledek Ah ya sholat kalau shooting film aja Ya 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 Maaf Saya sholat Saya sholat Lalu jujur Ya terus Research film juga membuat gue Mengenal Banyak hal lagi Kayak tadi kan Tadi kita Merubah mindset Tadi ambisius Yang tadi dia bilang Gue ketemu Almarhum Pak Asim Asim Musadi Enggak kita gak lagi Ngobrolin spesifik tentang gue Kita lagi duduk aja Sini lagi cerita Bahwa mindset kita Yang harus kita rubah Bahwa apapun yang kita lakukan Di dunia Bukan Buat Cuma buat kita Tapi Buat kebersamaan Dia cerita saat itu Dia bikin pesantren Di Jawa Timur Dia bilang Cepet banget jadinya Kenapa tau gak Semua jawab gak tau Ya karena Gue bikin itu bukan buat gue Tapi buat umat Jadi rezekinya gampang banget Sekarang kalau yang pengen punya rumah Gue gak pernah punya rumah Waktu itu belum punya rumah 13 tahun Iya 13 tahun Ngontrak Ngontrak Terus gue Pas di situ gue denger Mindsetnya sekarang dirubah Jadi buat keluarga Buat kita Jadi yang dateng Rezekinya gak cuma buat lu Tapi buat keluarga Nah terus akhirnya gue pulang Gue ubah mindset gue Termasuk dalam Cara berpikir Gue Makanya gue akhirnya membiasakan Keluarga gue untuk Duduk bareng dan bertanya Berdebat Diskusi Kita debat gitu Misalnya Kayak ada beberapa film Yang gue mau banget gitu Yang gue suka banget Tapi Anak gue yang perempuan Gak suka Aku gak suka Di peran itu Kenapa Dia akan menjelaskan Yang kecil juga akan menjelaskan Itu jadinya Apapun yang gue lakuin sekarang Ya buat Itu memperbaiki Banyak hal sih Dan merubah mindset Jadinya ya Maksudnya Merubah mindset Lebih gak selfish juga Gak semua tentang Diri sendiri Tapi lebih keluarga Dan itu pengaruhnya besar sih Ke Anak-anak juga sih Berarti Masa-masa itu Peran Mbak Inong Menyeimbangkan Semua amarah Dan mindsetnya Yang saat itu Ya kita anggap Mindsetnya saat itu Lagi diarah yang salah gitu Berarti Mbak Inong yang Balance Pemikirannya Sebenarnya Bisa dibilang saling ya Karena sebagai Maaf Perempuan umur 20 tahun Terus udah punya anak langsung Setelah nikah Terus Harus struggle Di Apa namanya Kota lain Di tempat yang Maksudnya Karena aku gede Dan besar Lahir dan besar di Semarang Terus Banyak juga problematika Yang diadak Pindah Di dalam Limun lah Aplas Sebetulnya saling-saling Cuman memang Mungkin Aku merasa lebih beruntung Karena itu tadi Yang aku bilang bahwa Kalau dia Sompang-camping nih dulu nih Keluarga Selalu Ini Itu Jadi Kayak Yang Apa yang udah Tadi aku Serang gue Yang gue terima Yang gue terima Yang gue terima Itu Harus gue share ke dia Tapi Ada juga Banyak nilai-nilai yang Dia dulu Gede di jalanan Terus Bergaul sama banyak orang Dan ketika Gue hidup di Jakarta Kan gue perlu Kan kadang-kadang ya Ngerasanya kayak Jalan disini Santai gitu Kadang-kadang dia kayak Kamu kalau daerah ini-ini Jangan terlalu Sembrono loh Oke Itu paranoid aja Jadi Kamu kan ngasih tau Jadi nilai-nilainya itu Saling Gak yang paling penting Nilainya yang penting Ngotot Selalu bilang Bisa Gak ada yang gak bisa Nah itu Itu yang dari dia Itu bisa Karena gue terlalu santai orangnya Kadang kayak Gak ada ambisi sama sekali Segini aja Sampai sekarang masih suka diomelin Kalau dia tuh Harus bikin sesuatu Gak bisa Diam aja Gak bisa Cuma tergantung Sama apa yang kita punya sekarang Kita harus Gak dikasih kesempatan Kita ciptakan kesempatan Jadi harus Coba terus gitu Gak ada yang percaya Sama lu Lu harus Ya lu Create sesuatu Opportunity lu Create sendiri Dan itu dari dulu Jadi kayak saling-saling lah Satu babak belur Ngadepin dia Secara Emosional Dan psikologis Karena udah kayak Jadi ibunya Dulu Jadi Isterinya Padang kalau Bersih saya gak jadi Bapak kami Gak Kalau udah kulat Kita maunya main game doang Gua mengurung diri tuh pernah Gua pernah gak Pernah gak keluar berapa Enggak Bukan karena game Banyak loh Yang kalian pindah ke Joknya Nah Semarang Semarang gue memutuskan Untuk stop Kerja di industri entertainment Karena gue pikir Industrinya tidak Tidak cukup adil Tidak cukup adil Padahal ya Di dunia memang Tidak ada yang cukup adil Ya bener-bener Gue harus ngerasain itu Jadi gue memutuskan Udah udah nih Bukan hidup kita Kita harus pergi Itu tahun berapa itu Dua ribu Dua ribu Enam Dua ribu Dua ribu Dua ribu Enam Dua ribu Agak lumayan lama kan Kalian disana Setahun Sebetulnya Mondar mandir Mondar mandir Jadi itu tuh kayak joke Banget yang kayak Soalnya waktu gue ngubungin Yang buat klip itu Gue disana Tahunya kalian masih disana Ya gue disana Jadi dia tuh protes kan Aduh gue cabut Gak suka ada gue Kita cabut dari Dari sini aja Kita dagang aja Dagang burger lah Dagang apalah Oke cabut Jadi kan kita mesti Ya mesti realistis ya Kadang-kadang Uang dari Sinetron dan apapun Itu yang Memang yang cukup Buat mau hidup Jadi udah gak mau Terus Ayolah Lagi hamil nih Ada tawaran guest ini Coba aja Sama tau Seri pun lumayan Yaudah Balik lah Mobil ke Semarang Gak punya duit dong Balik mobil ke Jakarta Naik mobil dari Semarang Kita gak jalan nih Kerjaannya gak jadi Balik lagi gue ke Semarang Tapi balik Sampai Semarang Dibilangnya kerjaannya Mau jadi lagi Gue jalan lagi ke Jakarta Itu sampe Bikin malah Kadang-kadang dia Jadi makin Kalau gue bilang Makin dia denial Makin dia menolak Makin ujiannya Dikasih Belipat-lipat Gue sama ngomong Udah lah Kalau misalnya kita pulang Sampai sana gak ada Yaudah Berarti kita memang Harus pulang Dan nyari Oportunity lain Pasti gue yakin lah Anda ada manajer Mungkin lah dia juga diem aja Kita udah di Jakarta Udah akhirnya balik Ya ada Dan memang yang lucu Kita tuh selalu bokeh Sepanjang sakun Maksud sepanjang Nanti kalau kira-kira Ini aku ambil nih Bokeh aja Sedang-sedang bingung Makan Gue gak mungkin Ngomong sama orang tua gue Gak punya duit Dia gengsi banget kan Kalau udah mulai Dikirimin duit Sama orang tua gitu Tapi Waktu setting sama usi itu Dia kan Itu kan tahun 2002 Itu kalau gak ada duit itu Anak gue satin gak bisa lahiran Gak tau kita lahiran dimana deh Gue ngasih Sampai anak ketiga Gue sampe selalu ngomong gini Gak apa-apa deh Gue lahiran di bidan Aja murah Maksudnya udah Gue gak ada-ada Kita harus lahir Di rumah sakit itu Udah pasti ada Sejuh bulan Mules juga nih ya Gak ada kebiasaan Kan gak cuman harus lahir Gak ada di situ lain Tempers ya Gue bisa tutupin kain Kayak di sumber Tapi kan Ya oke lah Terus ini itu Masuk bulan ketujuh Lapan Pas anak ketempat Selalu ada Jadi kayak Akhirnya dia ngerasa At the end Tahun 2011 Dia ngomong Ya memang kayak ini dunia gue deh Gue mau kabur kemana aja Ini yang nyelamatin gue ya Tapi akhirnya kan gue Mutuskan gue bilang sama dia Tapi memang gue harus Fokus ke satu Yang menurut gue Memang itu bidang gue Gue gak bisa Semuanya Dan film sih Akhirnya ngebangun film Karena Ya salah satu yang ngajak ngobrol juga Ya ada Joko Anwar Ada beberapa orang Mereka ngajak ngobrol Itu kan industri yang Mungkin 10 tahun yang lalu Belum se Booming sekarang Menguntungkan seperti sekarang Jadi yaudah kita bangun aja Bareng-bareng Ya saling bantu lah Dulu juga honornya kecil-kecil banget Kita dulu bikin film Kayak Samakun Serepublik Twitter itu Aduh itu mah gak ada MF Betul-betul yang Seadanya Yuki kesut Jadi gitu Dulu juga ada Film sama Upi Upi Buafa Bukan Agak Susah nih ya Nama kamu ya Upi cewek Jadi agak Apa Itu juga Budget yang sangat kecil banget Jadi ya memang Yuk bangun bareng-bareng deh Industrinya Sekalian Yang ternyata memang cukup Serba sampai sekarang Jadi aku jadi tertarik Sama satu yang kamu bilang tadi Merasa diperlakukan Tidak adil oleh industrinya Itu kan kita sempat Didebatkan Maksudnya aku selalu ngomong Ya semua orang pasti Ngerasain itu gak sih Gitu Ya tadi kan aku udah ngomong Ya terus akhirnya sekarang Konklusinya Sekarang sama Tidak bisa menjawab itu gak Ternyata Ya memang Dunia memang begitu sih Enggak Berarti dunia Tidak adil Iya Bukan Gue juga gak bisa bilang Memang ya Jangan pernah berharap Apapun lah Jalanin aja Lulus aja Jangan ngarepin Timbal balik Apapun Kalau lu Expect Dapet timbal balik Seperti yang lu mau Nanti lu kecewa sendiri Wah betul sekali Karena saya Sedang ada di tahap Itu Jadi kita bergantungnya Sama orang gitu loh Jadi akan kecewa terus Ketika gak Gak nyampe Kalau lu kasih ekspektasi 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 Lu kasih Kasih-kasih terdua Terus suatu hari Pasti akan ada ekspektasi Yang lu Harapkan Kok gue di Kayak gitu kan Maksudnya Abi tuh juga selalu Dalam 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 perannya Sebagai misalnya aktor Atau kerja lah Dia tuh Ngasih Kadang-kadang sesuatu Yang misalnya nih Lu aktor Urusan lu di aktor aja Tapi kadang-kadang lu Masih mikirnya Wah ini Itu Karena gak bisa Tolar dia Gak bisa gitu Iya Tapi Film itu kerja komuna Benar-benar Tapi akhirnya Ketika Gue ngomong juga Ketika lu ngasih-ngasih-ngasih Suatu hari Lu pasti akan ada Iya kosong Gelas lu kosong Lu capek kan Lu ngasih-ngasih terus Lu akan Niatin nih Terus gak ada yang ngisi Kok Gini Gue udah ngasih Gelas gue kosong terus Terus siapa nih Gimana gitu Depresi lu marah Akhirnya marah Kenanya orang yang salah Maaf ya Kenanya pasti kepasangan Pasti Karena yang paling dekat Karena gue Kalau udah kecewa gitu Wah dia yang habis Karena Buat 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 Iya gue Bilangnya gue aja Ketika kita ada di posisi itu Kadang-kadang Arogansi kita muncul Gila gue Gue kasih lebih loh Memang begitu Kalau gue gak Gak kasih lu Parti itu Mungkin hasilnya akan berbeda loh Kayak gitu-gitu Sambia Senangnya dia juga merasa gitu Sebetulnya Iya Orang yang Berarti yang menutup lu saat itu Adalah apa Ego Supaya gue bisa berkaca nih Jangan-jangan gue lagi ditutup ego nih Ego Karena dia Satu hal yang Mungkin lebih objektif Kalau dia Sekarang agak Lelo Bicara apapun ya Maksudnya gini Kadang-kadang Kita ngeliatnya Sebagai orang-orang terdekat Eh lu Ngomong-ngomong Oporto Itu lagi Memangnya Kredit itu bukan berarti Cuma saudara Kujian dan aneh ya Tapi kayak Terus Apa ya Kayak Penghargaan kan Penghargaan Atau orang nganggap dia Kenapa selalu Sipak Bukan salusiasi Kenapa kok kayaknya gue Tenggelam Terus akhirnya gue selalu Ngomong Asal Enggak kok Karena lo liat dari Sudut pandang lo ini Kalau gue Yang ada di sebelah lo Lihatnya Orang tuh juga ada kok Tapi memang Enggak semua orang Jadi gini Lo juga bisa ngarepin Semua orang Suka sama lo Hasil karena lo lempar Kalau dia selalu Fokusnya Tiga orang gak suka nih Tiga orang gak suka nih Sama gue nih Salah gue apa nih Kenapa nih dia nih gitu Tapi tujuh orang yang lainnya tuh Dia Kadang-kadang dia mikir Enggak Dia basa-basi aja Iya Allah Baru gue omongin kemarin Bahkan omongan istri Kita anggap peres gak sih Oh my God Panjang nih Iya dong Panjang nih Iya dong Apa yang gue bilang gitu Apresiasi dari istri aja Kita kesampingkan Ya emang itu tugas pasangan Untuk memuji pasangannya Oh gue temen yang ngomong Temen atau psikolog yang ngomong Wah tuh kan Nenek-nenek Tapi udah Sekarang gue udah belajar Nerima Pelan-pelan ya Ini masih butuh perbaikan Tapi pelan-pelan Pelan-pelan gue udah mulai dengerin dia Iya iya Itu udah mulai Karena gini Mikirin gini gak sih Ngapain juga sih gue Teres sama lo Ngapain juga sih Gue bohongin lo Kok kalau lo breakdown Gue juga Kalau lo ngerasa dibohongin Kita tau Lo juga yang marahnya sama Siapa Ya Allah Sama banget sih Ulhat Tapi sebenernya jujur bro Ini baru kemarin banget Berapa hari kita baru ngomonginnya nih Bukan berapa hari Kemarin dong Di tempat tidur Iya bener Jadi gue baru mengakui Bahwa sorry to say Omongan lo bangga Tentang apa yang gue achieve Itu selama ini Gue anggap Itu peresan lo Kayak tugas pasangan Membesarkan hati pasangannya Gue itu lebih Haus akan orang Bilang Hei gue achieve Santing Oh selama Kongret Tapi mungkin berarti itu wajar sih Nah setelah Iya Setelah Tapi kan aku baru Oh berarti Buka dia dong Enggak lah Maksudnya cuma aku doang Maksudnya gak mulai ke rumah tangga Jadi saya cuma Bukan Bukan rumah tangga orang Ya masa manusia cuma aku doang Yang begitu Akhirnya ke teman-teman Itu harus ditarik ke belakang ya Nah makanya Ngerubah itu ke anak-anak Jadi apa yang Gue tuh cuma satu doang sih Prinsipnya di keluarga nih Apa yang dulu gue rasain gak enak Gak gue lakuin ke anak gue Ya misalnya dulu dipukul gitu Gue merasa ini Ini gak bener ini gak enak Gue gak ngelakuin itu Oke oke Diteriakin atau dimarahin depan umum Gak nyaman tuh Gue gak ngelakuin itu Jadi Gue coba ngerubahnya Yang sesuatu yang gue gak nyaman aja dulu Gue gak ngelakuin ke anak gue Nah memuji Iya Itu Gue pernah dapet pujian Oke Nah anak gue sekarang pelan-pelan Gue ya gue kasih pujian Sebetulnya Aku termasuk gampang memuji sama mereka Lebih gampang memuji kamu daripada aku Kalau aku kan lebih takut ya Tapi ternyata itu jadi Jadi isu lagi Lagi loh buat anak-anak Maksudnya isu Isu baik buat anak-anak Jadi pujian Jadi Kenapa Abi Punya karakter kayak gitu Alhamdulillah Karena sebetulnya gue tuh sadar Bahwa Oh ini mungkin yang gak dia dapetan Tapi Karena dia kalau bilang nih Sebagai manusia Gue tuh kertas kosong Kertas aja kosong nih Kalau lo Dia kalau marah nih Kalau berantem nih Lo tuh ada Anak siapa Lo Bapak ini siapa Ibu ini siapa Kapan dia siapa Identitasnya Walaupun mungkin berantakan Harus ditata Karena lo merasa gak puas Sama apa yang udah Ada di hidup lo Tapi lo ada yang ditata Gue tuh kosong Kertas tulisnya Tadak-tadaknya gede Gue harus nyari ini Harus ngisi sendiri Beruntung dan apa Yang isinya kan sama gue nih Setelah nikah Kalau dulu dia Waktu-waktu nikah tuh kayak Masih Ribut meluruh isunya Ini apa namanya Gue tuh ini Bapak gue begini Akhirnya dia sendiri Kayaknya menikah dan punya Anfi Ini justru yang membuat gue Punya materi Untuk ngisi kertas kosong ini Ada satu titik Dia ngomong begitu Itu kayak Setelah lima tahun Dajat tahun Itu kita pernah kasih Kalau pertama kali kan Ya tapi secara berasumsi Aku kan dulu selalu berasumsi Terhadap sesuatu Bukan nyari data yang bener Tapi Asumsi 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 itu suka menyesatkan Kadang-kadang Karena gak ada dukungan apapun Gak ada dukungan data Atau apapun Asumsi Oh berarti ini yang bener Terus gue ganti nama gue Berarti dengan gue Mengganti nama gue Gue akan memulai hidup baru Ternyata saya salah Ini ada kaitannya dengan Ada kaitannya dengan pengakuan tadi Ini salah satu bagian dari Mencari Jawaban atas kenapa Pengakuan itu gak gue dapat Dapetin di industri Pengakuan versi dia tadi ya Akhirnya lo bitumat Sendiri Itu salah satu cara dia nih Ganti nama Mungkin gue ganti nama nih Harusnya nih Karena mau gue Menurut gue Selain itu juga ada alasan Keluar masalah Keluarga Banyak lah Banyak lah Ganti ya Dia merasa Udah gue ganti nama Nyariin nama nih Aku nyariin Gue nyariin sama Yang ngasih nama Gue bilang Mendingan mulai sekarang Ngasih nama Kamu Sama Anak-anak Jadi Hidupku ke depan Emang buat kalian Oke Udah cari nama Gue nyokap Lama satu Terus Ada masih ada ibunya kan Gue gak mau bilang Ini nyokap Ini ngep panggung Kalau ditanya ngep panggung Dia berpikir Telah ganti nama Punya identitas baru Terus sebetulnya Dapat satu film Yang disitu Gue lihat sih Sebagai aktor Dia mulai Makin dipertimbangkan Artinya Sebetulnya Kalau kita mau lihat Secara objektif Ada dong Apa Kemagian itu ada Tapi balik lagi Dasar sis kardiokras kepala Dan Tersukup ini Merasa Enggak Itu orang-orang Basa-basi aja Gak gitu Orang-orang banyak Kalau yang uji Karena gak enak Pada akhirnya Gue cuma mikir gini Yaudah Emang gak bisa dari kita Emang gak bisa dari gue Emang gak bisa Ya biarkan Lo nanti menemui Proses lo sendiri Untuk akhirnya Yaudah Dalamnya yang harus Dibenarkan Bukan namanya Bukan brandnya Kamu berasa di atas angin Mbak Ino Ngomong semua Mewakili omongan kamu Jadi yang ngomong-ngomong Kalau temen yang ngomong Dia baru percaya Padahal yang diomongin Atau temen itu Aku udah Berkali-kali ngomongin ke dia Gila bro Kamu harus gini Gila Sama banget Pas temen yang ngomong Oh iya bener ya Lo bener bro Eh temenku cuma kamu Temenku gak banyak Temenku Aryo Bayu Itu-itu doang Sampai kadang-kadang Ditip omongan gak sih Ketemen Manager nih Gini-gini Gila Sekarang kita saatnya Menyerang posisi istri Kan lu sempet ke psikolog kan Dan waktu lu ke psikolog Untuk ya konsultasi lah Sebenarnya Atau mencari jawaban Dari tanda tanya lu selama ini Kan didampingin juga Pernah gak Mbak Ino ngerasa sakit atik Harusnya gue istri lu kan Gue lebih tau deh Dari orang lain Ya kalo hampir Hampir pisah Mau berkali-kali Udah gak usah dibahas Itu sih Emang sesusah apa sih Kehidupan kalian Zaman dulu Kamu hamil 8 bulan Aku sakit liver Memang berdarah Tipas Duitnya cuma 80 ribu Di rumah sakit pondok Indah akunya Siapa yang mau bayarin Sampai jumpa sub indo by broth3rmax